Intro Halo Sobat Teleneswe SSM Perizinan atau Single Submission Perizinan adalah sistem aplikasi untuk pelayanan pengajuan perizinan berusaha di bidang ekspor dan perizinan berusaha di bidang impor yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan pemerintah dengan mengujudkan single window layanan perizinan yang terintegrasi meminimalisasi repetisi dan duplikasi pada layanan perizinan optimalisasi layanan perizinan melalui penerapan manajemen resiko yang terintegrasi dan otomasi fasilitasi dalam pemenuhan kewajiban persyaratan perizinan bagi pengguna jasa Sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Permendak 19 Tahun 2021 dan Pasal 6 Ayat 1 Permendak 20 Tahun 2021 Pengajuan perizinan berusaha di bidang ekspor dan impor yang sebelumnya diajukan melalui sistem Inatrade menjadi diajukan melalui SSM perizinan di sistem INSW Selain pengajuan baru, pengajuan perubahan dan perpanjangan serta pelaporan realisasi juga dilakukan melalui SSM perizinan di sistem INSW Untuk dapat mengakses SSM perizinan, langkah pertama masuk ke url www.insw.go.id Kemudian klik menu aplikasi LNSW dan pilih SINSW Gen 2 di bagian bawah atau dapat langsung dengan mengklik login Apabila belum memiliki akun SINSW, maka pengguna jasa perlu melakukan pendaftaran user SINSW Gen 2 dengan mengklik buat akun Apabila belum memiliki akun Kemendak ID, maka SINSW akan memberikan opsi untuk melakukan registrasi akun Kemendak ID juga Silakan pilih opsi tersebut hingga mendapatkan akun Kemendak ID Apabila telah memiliki akun Kemendak ID, maka silakan login melalui opsi Kemendak ID dengan mengisi username dan password Kemendak ID Setelah login, maka akan diarahkan ke halaman beranda Setelah itu, klik menu SSM perizinan di bagian bawah dan pilih SSM perizinan perdagangan Selanjutnya, masuk beranda permohonan Pada beranda permohonan, kita dapat melihat histori data pengajuan sebelumnya dan tracing progres status terakhir permohonan yang telah diajukan Untuk pengajuan baru, klik tombol plus di kanan atas Selanjutnya, pilih sudah apabila telah mengetahui izin mana yang akan diajukan Apabila belum mengetahui izin yang harus diajukan, maka klik belum Maka akan diarahkan ke halaman INTF Selanjutnya, akan diarahkan ke halaman pencarian izin Di sini, pengguna jasa bisa melakukan pencarian jenis izin berdasarkan parameter jenis transaksi, impor, atau ekspor Jenis perizinan IP, IT, PI, pengecualian impor, atau ET, PE, dan pengecualian ekspor Komoditas, kemudian urayan izin Sebagai contoh, pilih komoditas bahan baku masker dan masker Kemudian PE masker dan klik Next di kolom aksi Selanjutnya, akan diarahkan ke halaman input data pengajuan Pada halaman ini, terdapat beberapa tab yaitu profil pelaku usaha, data komoditi, data persyaratan, dan checkpoint Pada sub-tab pelaku usaha, jangan lupa klik status untuk memperbaharui profil Maka, status KSWP, status NIB, status blokir di kemendat akan terupdate Pastikan data isian profil yang tampil sudah sesuai dengan data terupdate di NIB Isi data penanggung jawab dengan memilih salah satu nama dari data jabatan direktur di data NIB Sebagai contoh, Raharjo, Direktur, kemudian klik Simpan Pada sub-tab pemohon, isi data PIC dengan mengedit data PIC, nama, jabatan, mail, dan nomor telepon, lalu klik Simpan Pada tab data komoditas, klik Tambah Isi seluruh field isian data yang harus diisi di kotak isian yang berwarna cerah Apabila terdapat field data yang belum diisi, maka data yang sudah diisi tidak akan bisa disimpan Kemudian, pilih kode HS Kode HS yang bisa dipilih sudah direlasikan antara komoditi dan jenis perizinan Hal ini akan memudahkan pengguna jasa serta meminimalkan kesalahan pencantuman HS Isian urayan BTKI akan terisi otomatis sesuai HS yang dipilih Isikan urayan atau deskripsi terkait komoditi di field urayan barang peraturan Isikan spesifikasi atau urayan teknis komoditi di field keterangan atau spesifikasi Isikan data jumlah yang akan diajukan Untuk angka desimal, harap menggunakan koma bukan titik Di field satuan, apabila HS yang dipilih sudah ditetapkan satuan standarnya Maka akan muncul pilihan satuan secara otomatis Apabila HS yang dipilih belum ditetapkan satuan standarnya Maka pemohon harus memilih satuan secara manual Isikan data negara dengan memilih pilihan negara dengan memasukkan urayan nama negara Isian negara bisa dipilih lebih dari satu Isikan data pelabuhan dengan memilih pilihan pelabuhan dengan memasukkan urayan nama pelabuhan atau kode pelabuhan Isian pelabuhan bisa dipilih lebih dari satu Setelah mengisi dan klik simpan, pemohon bisa mereview isian data komoditi, melakukan edit isian data, atau menghapus data yang sudah tersimpan Terikutnya, pemohon harus melengkapi dokumen persyaratan pada tab data persyaratan Pilih dokumen syarat, lengkapi data terkait dokumen tersebut berupa data nomor dokumen dan tanggal dokumen Untuk pengajuan pertama kali, maka pilih import dokumen baru untuk mengupload dokumen Untuk pengajuan berikutnya, pemohon bisa memilih import dari dokumen yang ada untuk memilih dokumen yang sudah kita upload sebelumnya Setelah itu, ke tab checkpoint Pastikan semua checklist sudah berwarna hijau yang berarti data permohonan sudah lengkap Kemudian klik persetujuan disclaimer dan klik submit Data yang sudah disubmit akan memperoleh nomor permohonan dan akan tampil di beranda permohonan Jika sobat masih menemukan kesulitan, jangan ragu untuk menghubungi kami di layanan call center 150679 Email di info at insw.co.id Ataupun live chat melalui website insw.co.id Oke deh sobat LNSW, sampai jumpa di video tutorial berikutnya Terima kasih telah menonton